Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Pamolango, mengungkapkan bahwa dia dan koleganya tidak pernah diundang Presiden Jokowi untuk berdiskusi terkait penanganan korupsi. Ia menuding Jokowi lebih mudah bertemu dengan organisasi masyarakat atau ormas dibandingkan pimpinan KPK. Terkait tudingan itu, staf khusus bidang hukum Presiden Jokowi Dini Purwono buka suara. Dini saat ditemui pada Sabtu 14 September 2024 menjelaskan bahwa pemerintah melalui Menkopol Hukam selalu berkoordinasi baik dengan KPK. Ia lantas membantah anggapan Jokowi yang dinilai tidak mau bertemu dengan Ketua KPK. Menurutnya, Presiden selalu terbuka untuk bertemu dengan semua pihak, termasuk KPK. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa Jokowi menginginkan maruah KPK sebagai institusi yang independen tetap terjaga. Ia menambahkan jangan sampai pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan KPK nantinya disalah artikan sebagai upaya intervensi. Sebelumnya, Nawawi Pamolango menyinggung soal pimpinan yang tidak pernah bertemu dengan Presiden Jokowi. Nawawi menuding Jokowi lebih mudah bertemu dengan Ormas ketimbang pimpinan KPK. Nawawi mengaku selama lima tahun pimpinan KPK jilid lima, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan. Pimpinan KPK juga disebut Nawawi sebenarnya minta untuk menghadap, namun hanya satu kali saja diteruti dan pembicaraan hanya menyangkut penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia yang rutin diselenggarakan pada Desember. Nawawi pun berharap pemerintah yang baru punya komitmen yang bisa terbukti dalam memberantas korupsi termasuk membangun koordinasi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!